Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu absen hari ini yang tidak masuk? Dikini Ajar IPS sama Ibu? Siap Bukunya keluarkan Kita mengulang materi kemarin Masih ingat materi kemarin tentang apa? Masih Tentang apa? Pluralisme Ada yang tahu apa itu tentang PETA? Pertanyaan Liu Ya betul Nah sekarang apa bedanya PETA dengan ini? Globe Tadi benar ya Liu bilang itu PETA Nah kalau ini Ibu pegang globe Apa ini globe? Globe Oke teman-teman hotbar tadi jawab Sekarang Suruh bentuk kelompok Kalian kan Ibu suruh kemarin buat kelompoknya buat tonton PETA Per kelompok Nah Ibu juga buat PETA Nah ini yang Ibu buat PETA Nanti tolong setiap kelompok Memasangkan gambar yang di PETA Ibu buat ini maju ke depan Buat PETA sendiri Buat PETA sendiri Jadi kalian buat PETA Ibu juga buat Ini Ibu sudah buat PETA sendiri Kalian juga buat PETA sendiri sama kelompok kalian kemarin kan? Iya Ini ada PETA sesuai dengan kelompok kemarin Nah sekarang Ibu tugaskan kalian maju kelompok kemarin Pasangkan benar apa tidak PETA-nya Nah pasangkan dimana pulau ini sesuai dengan kelompok kemarin Yuk maju Petra, Papua, Kalimantan Ini Jawa, ini Sulawesi Nah pakai Teman-teman ini kawannya di depan Akan memasangkan pulau yang telah dibuat sama Ibu Jadi dipasangkan di PETA Nah sekarang pasanglah Akan memasangkan pulau yang telah dibuat sama Ibu Ya benar itu ya Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Nah ini benar gak kawan-kawannya masang di depan PETA-nya? Benar gak nak ini kawannya masang PETA di depan? Benar Kelompok Jadi ngulang materi yang kemarin Ada yang tahu pluralisme itu apa? Ngulang materi minggu kemarin, pluralisme itu apa? Tepul Jadi pluralisme adalah keberagaman, ras, suku, agama, dan kebudayaan Benar atau tidak yang dikatakan sama Refa tadi? Benar Jadi kalau pluralisme itu keberagaman dari suku, ras, budaya, dengan agama Contohnya tadi benar kata si Refa tadi Refa tadi bilang Bu, di tetangga rumah ada yang non muslim jadi harus saling menghormati Kalau untuk mayoritas penduduk agama Hindu terbesar di Indonesia di pulau mana? Bali Pulang tadi ya Kalau untuk agama Hindu terbesar di Indonesia itu provinsi mana? Bali Kalau kota yang mendapat julukan Sarambi makanya Indonesia? Asia Tidak usah repot Keluar kelam Menampilkan peta hasil buatan pad Ini peta Papuan Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah Sudah dibuat kan tugas peta kemarin? Sudah Ya bagus Siapa yang mau maju duluan kelompoknya? Silahkan siapa yang mau maju kelompok pertama? Siapa yang mau maju duluan kelompok pertama? Sumatera Jadi nanti dari kelompok pulau Sumatera Hotbah dan kawan-kawan ini Buat puzzle Tetapi bukan Kawan-kawan dari kelompok hotbah yang memasangkan Ngerti tak? Sii Dari kelompok mana yang memasangkan puzzle dari kelompok hotbah? Jawa Sudah siap maju nanti kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Sumatera ingin menampilkan hasil pembuatan peta kami Bagi teman-teman yang ingin memasangkan puzzle tersebut Yang terdiri atas 10 provinsi mulai dari Banda Aceh hingga Riau Silahkan bagi teman-teman yang ingin memajukan diri Satu, dua, tiga Oke ambil Oke siapa Angkat dikit ya yang sebelah kanan Nah gitu ya Aku aja Aku Makan Habis ya Nah perhatian sebentar ya Ini Ayu sama hotbah sudah ketekat kelompoknya Flop Sumatera Nah ini dari kelompoknya Yaakub Mencoba memasangkan puzzle-nya Benar atau tidak Benar Kelompok Jawa telah memasangkan puzzle tersebut dengan baik dan benar Untuk kelompok-pelompok Sumatera dan Jawa Siapa yang akan menampilkan petanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami perwakilan dari kelompok Pulau Sulawesi ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami Kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin memasangkan puzzle pada peta kelompok kami Bapak ini memasangkan puzzle dari kelompok Sulawesi Oke maju ke depan Benar 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 Kelompok Papua telah menyelesaikan puzzle peta kami dengan baik dan benar Beri aplaus untuk kelompok Papua dan kelompok Kalo itu Siapa yang ingin maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Kalimantan ingin mempresentasikan hasil peta buatan kelompok kami Dari peta yang kami buat ini kita bisa melihat ada 5 provinsi di pulau Kalimantan Yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan Kalimantan atau Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia Yang terletak di sebelah barat pulau Sulawesi dan sebelah utara pulau Jawa Peta dari kelompoknya Vina ini dipasangkan puzzle oleh kelompok Liu, benar atau tidak? Benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan kami dari kelompok Pulau Papua ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pulau Papua Pulau Papua terdiri dari 2 provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Menurutkan kami dari kemudian Menurutkan kami dari kelompok Selawesi Bi baik dan tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Siang Kami perwakilan dari Kompok Jawa ingin mempresentasikan hasil Kompok kami Nah teman-teman saya akan sedikit memberi definisi tentang Kompok Jawa Kompok Jawa merupakan memiliki penduduk 136 juta dan juga Kompok Jawa salah satu wilayah yang memiliki penduduk terpadat di dunia Kami dari Kompok Kalimantan Ini kan Kompok Jawa dari Kompoknya Darah sama Abel Nah ini rombongan kawan-kawan dari si Vina sama Rui Masangkan Paget Ternyata Kompok Jawa memiliki 6 provinsi yang pertama Provinsi Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Daerah Istimewa Jakarta dan terakhir Jawa Timur Nah teman-teman Kompok Kalimantan sudah menempelkan Kompok Jawa dengan baik dan benar Terima kasih Baiklah terima kasih sudah membuatkan kelompok pulau masing-masing ini sudah bagus sudah kreatif ya walaupun tidak sama semua chatnya tidak apa-apa Ibu sangat berterima kasih jadi kesimpulan pada materi hari ini dalam pembuatan peta kelompok kalian jadi ini kan ada pulau Jawa pulau Sumatra Sulawesi Kalimantan dan Papua jadi pulau-pulau besar di Indonesia ini lima pulau besar di Indonesia ini berbeda-beda karakteristiknya dari geografisnya dari sosial budayanya berbeda serta dari sumber daya alamnya berbeda semua tadi kawan-kawannya nyebutkan kalau di Papua itu banyak bahan tambangnya lalu di Kalimantan itu pulau terbesar ketiga di dunia di Sulawesi ini yang kemarin viral baru saja terkena gempa nah ini pulau kita pulau Sumatra yang mana ya pulau Sumatra yang provinsi Sumatera-Sulatan sudah tahu kan salah satu pulau yang terpadat di dunia pulau Jawa jadi kan sudah tahu kan itu berbeda-beda kan geografisnya bagaimana terus perbedaan dari ras suku budayanya bagaimana itu berbeda contohnya tadi kan kembali ke pluralisme yang kemarin pelajaran minggu kemarin itu kan itu berbeda kan yang di Bali itu bagaimana yang di Jawa bagaimana yang di Aceh bagaimana yang di Papua itu seperti apa berbeda-beda jadi disini kita saling menghormati karena keaneka ragaman dari semua pulau di Indonesia ini Winika Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu juta pertemuan untuk minggu depan kita belajar bab tiga nanti ibu kasihkan bahan-bahannya kita bentuk kelompok nanti kalian yang mempresentasikan hasil kelompoknya dulu ini cukup sekian materi untuk hari ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih